Balada terbunuhnya Atmo Karko, Wahyu Sulaiman Renterang. Dengan buku-buku besi kuda menebah perut bumi, bulan berkhianat gosok-gosokkan tubuhnya di pucuk-pucuk parah, mengepit kuat-kuat lutut penunggang kerampok yang dibunuh. Surai bau keringat basah, jenawi pun telanjang. Segenap warga desa mengepung hutan itu dalam satu pusaran bulat balik, Atmo Karko mengutuki bulan betina dan nasibnya yang malang, berpancaran bunga api, anak panah dibahuki. Satu demi satu yang maju tersadat darahnya, penunggang baja dan kuda mengangkat kaki muka. Nyawamu barang pasar, hai orang-orang bebau, tombakmu pucuk daun dan matiku jauh orang bawa. Majulah Joko Pandang! Di mana ia? Majulah ia karena padanya seorang bukandung dosa. Pedah perutnya, tapi masih setan ia, menggertak kuda di tiap ayun menunding kepala. Joko Pandang! Di mana ia? Hanya padanya seorang bukandung dosa. Berberita, ringgit kuda, muncullah Joko Pandang. Segala menyebab bagi derapnya udah hitam, ridho dada bagi derunya dendam yang tiba. Pada langkah pertama, keduanya sama baja. Pada langkah ketiga, rumpuhlah hetmo kargo. Panas luka-luka terbuka daging, kelopak-kelopak angsoka. Malam, bagai pedok dan bopeng oleh luka, pesta bulan sorak-sorai anggur darah. Joko Pandang menegang, mencilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapaknya.